Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Apa kabar? Berjumpa lagi dengan ibu Di mata kuliah kalkulus Untuk pertemuan keempat Saya harap semuanya Dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang satu apapun Nah kemarin di pertemuan Ketiga kita sudah membahas Tentang limit Tentang limit Dan sekarang kita akan membahas Sebuah topik yang Sangat erat kaitannya dengan limit Yaitu adalah kekontinuan Kekontinuan Baik Nah kita lihat disini Secara definisi Sebuah fungsi fx Dikatakan Continue Di titik x sama dengan A jika Yang pertama dia memenuhi Beberapa syarat Yang pertama adalah Fa nya ada Ya Yang kedua Limit fx Dari x menuju a Itu harus ada juga Ya Dan yang ketiga Limit Dari fx x menuju a Itu adalah fa Nah jadi ini Adalah syarat Bahwa fx itu Dikatakan Dikatakan Di a Jadi harus Apa namanya Membuat semua Syarat ini Jadi kalau hanya Atau ada satu syarat Yang tidak terpenuhi Maka dia dikatakan Tidak Continue Sekarang kita lihat Agar lebih mudah Menafsirkan Beberapa syarat Yang sudah kita bahas Tadi Nah sekarang Saya punya grafik Fx Jadi kalau misalnya ini Ada a Di sini Ini pasti dia fa Ya Nah Cuman kita lihat di sini Grafik fx Untuk x sama dengan a ini Dia terputus Di sini Ya Lingkarannya Apa namanya Kosong Artinya Bahwa Fa itu Tidak Ada Ya Itu artinya Ya Sedemikian hingga Kalau fa nya Tidak ada Dia tidak memenuhi Salah satu syarat Ini Maka F Tidak Continue Dx Sama dengan A Ya jadi ini Untuk Menggambarkan Kasus yang Atau syarat yang pertama Ya Untuk syarat yang kedua Kita lihat di sini Saya punya grafik Ya Nah Seperti ini Ya Ini Ada x Sama dengan A Di sini Ya Lalu di sini Ada Kalau kita lihat A itu Dia memiliki Dua nilai Yang berbeda Ya Pertama Sorry Ini L2 nya Di sini L2 Nah ini Salah ya Nah jadi Kita lihat Bahwa Di sini Ya Kita lihat Limit kiri L1 Ya Artinya X menuju A dari kiri Dia memiliki Nilainya Menuju ke L1 Ya Nilai ini Ya Dan limit Kanan Ya X menuju A dari kanan Dia memiliki Nilai Limitnya adalah L2 Jelas Berbeda Ya Jadi Limit Kiri Tidak sama Dengan limit Kanan Artinya Kalau limit Kiri tidak sama Dengan limit Kanan Artinya Fx tidak Mempunyai limit Di X Sama dengan A Dan artinya Lagi Kalau dia tidak Mempunyai limit Di X Menuju A Si Fx ini Disebut Tidak Continue Di X Sama dengan A Ya Ini yang Menggambarkan Syarat yang Kedua Nah Syarat yang Ketiga Tadi apa Bahwa Kita mau Mengecek Apakah Jika ada Ya Ini jika Dikatakan ada Sama Tidak Bahwa Limit X Menuju A Dari Fx Itu sama Dengan Fx Ya Kalau kita Lihat Gambar Ilustrasinya Disini Ya Sebentar Nah Seperti Ini Ya Nah Kalau kita Lihat Disini Kita punya Grafik Fx Ya Dan disini Ada titik A Ya Dan Kita Lihat Bahwa Untuk Apa Namanya Fx Fx Sendiri Dia ada Tapi Dinilainya Disini Ini Fx Kalau misalnya Di kurva Ini Dia Discontinue Untuk Fx Ya Tapi Untuk Limit Kiri Dan Limit Kanan Ya Limit Kiri X Menuju A Dari Kiri Dia Sama-sama Mendekati Suatu Nilai L Disini Ya Nah Kesini Arahnya Menuju Ke L Begitu Juga Untuk X Dari Kanan Menuju A Dia Dia Menuju Dia menuju ke Nilai L Juga Jadi Ada Ya Limit Fx nya ada F A nya Juga Ada Ya Tapi Yang Tidak Berlaku Itu Adalah Nilai Fungsi Tidak Sama Dengan Nilai Limit Fungsi Artinya Tadi Bahwa Limit X Menuju A Untuk Fx Itu Tidak Sama Dengan F A Itu Sebenarnya Sehingga Dia disebut Dikatakan Tidak Continue Atau Discontinue Di X Sama Dengan A Ya Jadi Seperti Itu Contoh-contoh Nah Sekarang Yang Keempat Ini Membuktikan Bahwa Sebuah Fungsi Itu Continue Ya Pertama Dia FA Ada Ya Ini Sebenarnya Nah Disini Sorry Ini Kayaknya Gambarnya Kurang Presisi Nah Ini FA Ya Nah Seperti Ini Jadi Kita Punya FA Ada Tentunya Disini Ini FA Ya Lalu FX Nya Limit FX X Menuju A Ada Ya Ini Ini Dari Kanan Ini Dari Kiri Ke Satu Titik Yang Sama Yaitu Disini FA Dan Limit FX X Menuju A Adalah FA Jadi Ini Dikatakan Bahwa FX Continue Di X Sama Dengan A Ya Seperti Itu Nah Selanjutnya Ada Satu Lagi Yang Perlu Kita Fahami Yaitu Adalah Ketak Continuan Terhapus Jadi Kalau Kita Gambar Ilustrasi Grafiknya Kita Lihat Disini Ada Grafik FX Yang Jelas Berarti Untuk X Sama Dengan A Ini Dia Tidak Ter Definisi Pada FX Ya Tidak Ada Nilainya Tapi Untuk Limit Kiri Limit Kanannya Ada Jelas Kelihatan Menuju Satu Titik Ya Di FA Tapi Dia FA Tidak Ada Ya Nah Ketak Continuan Kasus Ini Bisa Dihapus Dengan Cara Mendefinisikan Nilai Fungsi Di Titik Tersebut Sama Dengan Limit Fungsinya Jadi Bisa Kita Hapus Dengan Cara Mendefinisikan Nilai Fungsi Ini Ya FA Gitu Ya Adalah Nilai Limit Fungsinya Seperti Sehingga Bentuknya Seperti Ini Jadi Yang Tadinya Ada Bulatan Kosong Ya Sekarang Berubah Menjadi Seperti Ini Itu Ketak Continuan Terhapus Dengan Mendefinisikan Nilai Fungsi Di Titik Tersebut Sama Dengan Limit Fungsinya Kita Lanjutkan Nah Disini Coba Kita Ada Contoh Periksa Apakah Fungsi Berikut Continue Di X Sama Dengan 2 Jika Tidak Sebutkan Alasannya Oke Ya Soal Yang Pertama Ini Soal Yang Kedua Ini Soal Yang Ketiga Ini Jadi Kita Akan Memeriksa Apakah Fungsi Berikut Continue Di X Sama Dengan 2 Oke Kita Jawab Yang Pertama Ini Untuk Fx Sama Dengan X Kuadrat Min 4 Per X Min 2 Ini Sepertinya Tidak Terdefinisi Di X Sama Dengan 2 Karena F2 Sendiri Kalau Kita Masukkan Kesini Hasilnya 0 Per 0 Jadi Tidak Terdefinisi Artinya F2 Tidak Ada F2 Tidak Ada Sehingga Dia Tidak Continue Di X Sama Dengan 2 Alasannya Apa Alasannya Tadi Bahwa F2 Itu Tidak Ada Atau Boleh Disebut Tidak Terdefinisi Sama Jadi Kalau Sudah Satu Saja Tidak Memenuhi Syarat Artinya Dia Tidak Continue Sekarang Yang B Yang B Untuk F2 Kalau Kita Lihat Diaturannya Untuk X Sama Dengan 2 Dia Ada Nilainya Itu 3 Artinya F2 Ada Lalu Kita Cek Limitnya Sekarang Limit Kiri Dan Limit Kanan Atau Kita Cek Limit X Menuju 2 Sebelum Kita Split Nah Ini Limit Dari Fungsi X Menuju 2 Kalau Sama Dengan 2 Kan Sudah Jelas 3 Berarti X Menuju 2 Fungsinya Adalah Yang ini X Quadrat Min 4 Per X Min 2 Kalau Kita Masukkan Ini 0 Per 0 0 Per 0 Sehingga Kita Rubah Bentuknya X Quadrat Min 4 Menjadi X Min 2 Kali X Plus 2 Dibagi X Min 2 Sehingga Ini Bisa Dicoret Dan Hasilnya Limit X Tambah 2 Kita Substitusikan Lagi Ke sini Jadi 2 Tambah 2 Sama Dengan 4 Seperti Itu Selanjutnya Kita Cek Apakah Limit F X X Menuju 2 Sama Dengan F 2 Beda Ternyata Yang Ini 4 Yang Ini 3 Jadi Syarat Terakhir Tidak Terpenuhi Sehingga Karena Limit Tidak Sama Dengan Nilai Fungsi Maka Untuk Fungsi Yang B Ini Tidak Continue Di X Sama Dengan 2 Sekarang Kita C Apakah Fungsi F X Ini Continue Di X Sama Dengan 2 Jadi Kalau Misalnya Untuk X Kurang Dari 2 Dia Fungsinya X Tambah 1 Untuk X Yang pertama Kita Cek Dulu F2 F2 Berarti Kita Pakai Yang mana Pakai Atau Saya tulis Kembali X Tambah 1 X Kuadrat Min 1 Ini X Untuk Apa Namanya Kurang Dari 2 Untuk Kurang Dari 2 X Lebih Besar Dari 2 Jadi Pertama Kita Cek F2 F2 Kita Pakai Fungsi Yang mana 2 Masuk Yang ini Berarti Kita Pakai X Kuadrat Min 1 Masukkan Nilai 2 2 Kuadrat Min 1 Sama Dengan 3 Selanjutnya Kita Cek Limit Kiri Dan Limit Kanan Untuk X Menuju 2 Karena Disini Ada Dua Fungsi Yang Berbeda Kita Cek Limit Kirinya Ini 2 Min Dari Fx Berarti Kita Menggunakan X Tambah 1 Sama Dengan 3 Dan Untuk Limit Kanan 2 Plus Kita Menggunakan Fungsi X Kuadrat Min 1 Sama Dengan 3 Nah Limit Kiri Dan Limit Kanan Sama Nilainya 3 Berarti Ada Ya Sudah Jelas Limitnya Ada Ada Dan Yang Terakhir Kita Kita Ketahui Bahwa Nilainya Sama Dengan F Ya Sehingga Karena Semua Syarat Terpenuhi Fx Continue Di X Sama Dengan 2 Ya Mudah-mudahan Dapat Dipahami Gampang Jadi Kalau kita Sudah Memahami Tentang Limit Lalu Bagaimana Menentukan Itu Limitnya Ada Atau Tidak Limit Kiri Sama Dengan Limit Kanan Bisa Kita Cari Nah Untuk Kekontinuan Itu Adalah Hal Yang Mudah Tidak Begitu Sulit Baik Kita Lanjutkan Nah Sama Hanya Dengan Limit Kita Juga Ada Continue Kiri Dan Continue Kanan Kita Lihat Disini Fungsi Fx Disebut Continue Kiri Di x Sama Dengan A Jika Limit Fx Untuk X Dari Arah Kiri Atau Limit Kirinya Adalah F A Gitu Ya Dan Fungsi Fx Disebut Continue Kanan Di x Sama Dengan A Jika Limit Kanannya Untuk Fx Sama Dengan Fa Ya Seperti Itu Simple Simple As That Dan Fungsi Fx Continue Di A Jika Dia Continue Kiri Dan Continue Kanan Ya Sama Juga Kayak Limit Ya Ini Sama Nah Contoh Sekarang Tentukan Konstanta A Agar Fungsi Fx Ini Continue Di x Sama Dengan 2 Artinya Kita Harus Periksa Ya Limit Dari X Menuju 2 Dari Kiri Ya Itu Dari Fx nya Ya Lalu Limit Sorry X Menuju 2 plus Atau Dari Kanannya Dari Arah Kanan Itu Itu Harus Sama Dengan F 2 Gitu Ya Sama Dengan F 2 Gitu Jadi Tentukan Konstanta Agar A Konstanta A Agar Fungsi Ini Dia Continue Di x Sama Dengan 2 Jadi Artinya Ini Harus Sama Dengan Ini Ya Oke Kita Langsung Jawab Nah Agar Continue Di x Sama Dengan 2 Maka F Continue Kiri Di x Sama Dengan 2 Berarti Kita Tuliskan Yang Tadi Ya Ini Dan Kita Masukkan Untuk X Dari Arah Kiri Fungsinya Adalah X Tambah A Sehingga Ini Menjadi 2 Tambah A Lalu Kita Cek Limit Kanannya Ya Limit Kanannya Bentuknya Seperti Ini Langsung Eh sorry Ini bukan Limit Kanan Tapi F2 F2 Kita Cek Menggunakan Persamaan Yang Ini Ya 2 Itu Masuknya Kesini Ax Kwadrat Min 1 Ya Sehingga Ya Dari F2 Kita Peroleh Disini A 2 Kwadrat Min 1 Jadi 4A Min 1 Sehingga Kita Sama Dengankan Ini Karena Ini F2 Ini F2 Ya Jadi 2 Plus A Sama Dengan 4A Min 1 Ya Jadi Yang Ini Nah Dari Sini Diperoleh Min 3A Sama Dengan Min 3 Sehingga A Sama Dengan 1 Sehingga Dia Untuk Bisa Continue Di X Sama Dengan 2 A Harus Sama Dengan 1 Ya Seperti Nah Sekarang Untuk F Continue Di Kanan Ya Di Kanan Kita Cek Limit Kanannya Ya Sama Dengan F2 Lalu Kita Masukkan Fungsinya Ya Tadi Ya Ax Kwadrat Min 1 Gitu Dan Ini Hasilnya Sama Ya F2 Sama Dengan A Kali 2 Kwadrat Min 1 Sama Dengan 4 A Min 1 Dan Limit Kanannya Kita Masukkan Fungsi Yang Sama Tadi Ini Sama 4 A Min 1 Ya Selalu Dipenuhi Ini Pasti Harus Sama Seperti Baik Selanjutnya Adalah Kekontinuan Pada Interval Ya Jadi Kalau Tadi Kita Berbicara Kekontinuan Pada Sebuah Titik X Sama Dengan Berapa Sekarang Kita Akan Mengecek Kekontinuan Pada Interval Ya Jadi Ada Interval Terbuka AB Ini Ya Jadi Kalau Secara Definisi Fungsi FX Dikatakan Continue Pada Interval Buka A B Bila FX Continue Di Semua Titik Dalam Interval Tersebut Secara Definisi Atau Secara Harfi Ini Dapat Dipahami Pastinya Dan Dia juga Bisa Dikatakan Continue Pada Interval Tutup Dengan Bentuk A B Tutup Kurung Seperti Ini Bila Satu FX Continue Di Selang Terbuka A B Lalu FX Continue Kanan Di X Sama Dengan A Tadi Ingat ya Rumus Continue Kanan Itu Seperti Apa Lalu FX Continue Kiri Di X Sama Dengan B Jadi Kalau Misalnya Kita Punya Selang AB Gitu ya Nah Kalau Misalnya Kita Untuk Menentukan Dia Continue Pada Interval Tertutup Pertama Yang ini Dia harus Apa Namanya Continue Pada Setiap Titik Di interval Terbuka Di AB Yang kedua Dia harus Continue Kanan Di X Sama Dengan A Ya Dan Yang ketiga Dia Harus Continue Kiri Di X Sama Dengan B Ya Jadi Kalau Misalnya Continue Kanan Di A Itu Kan Berarti Dari Sini Kesini Ya Kalau Misalnya Continue Kiri Di X Sama Dengan B Dari Kiri Menuju B Ya Itu Bisa Dikatakan Continue Pada Interval Tutup Ya Dan Bila Fx Continue Pada Setiap Nilai X Elemen Real Maka Dikatakan Fx Continue Di Mana Mana Kalau Misalnya Dia Terdefinisi Continue Untuk Setiap Bilangan X Di Bilangan Real Baik Nah Ini ada Teorema Juga Yang Perlu Kita Ketahui Yang Pertama Adalah Fungsi Polinom Itu Dia Continue Di Mana Mana Yang Kedua Fungsi Rasional Itu Continue Pada Domain Jadi Kemarin Kita Belajar Fungsi Polinom Fungsi Rasional Dan Misalkan Fx Sama Dengan Akar X Bilangan Pokoknya Ini Adalah N Maka Fx Continue Di Setiap Titik Di R Jika N Ganjil Dan Fx Continue Di Setiap R Di Titik R Positif Jika N Genap Contoh Tentukan Selang Kekontinuan Agar Lebih Paham Tentukan Selang Kekontinuan Dari Teorema Di Atas Di Peroleh Bahwa Fx Continue Untuk X Min 4 Lebih Besar Dari 0 Atau X Lebih Besar Dari 4 Karena Di Dalam Akar Ini Haruslah Minimal 0 Positif Jadi Atau X Lebih Besar Dari 4 Sehingga Kita Cari Limit X Menuju 4 Atau Limit Kanannya Untuk Fx Berapa Limit X Menuju 4 Dari Akar X Min 4 Itu Sama Dengan 0 Atau Ini Sama Dengan F4 Itu Sendiri F4 Itu Artinya F4 Sama Dengan Akar 4 Min 4 Akar 0 Sehingga Fx Continue Kanan Di X Sama Dengan 4 Nah Sekarang Berdasarkan Ini Kita Bisa Peroleh Fx Continue Pada Selang 4 Pada Interval 4 Sampai Tahingga Sama Konsepnya Mirip Dengan Menentukan Apakah Terdefinisi Domainnya Dimana Jadi Dia Sehingga Fx Continue Pada Selang 4 Sampai Tahingga Seperti Seperti Ya Nah Sekarang Kita Akan Coba Juga Mendiskusikan Tentang Limit Dan Kekontinuan Fungsi Komposisi Ya Nah Disini Ada Teorema Limit Fungsi Komposisi Ya Coba Kita Lihat Jika Limit Gx X Menuju A Sama Dengan L Dan Fx Continue Di Maka Limit F Gx X Menuju A Ya Sama Dengan Limit Eh Sorry F Dari Limit X Menuju A Gx Sama Dengan Fl Nah Ini Limit Komposisi Ya Mungkin Masih Bingung Sekarang Ya Tapi Nanti Kita Lihat Contohnya Nah Lalu Teorema Kekontinuan Fungsi Komposisi Ya Jika Gx Continue Di A Fx Continue Di Ga Maka Fungsi F Gx Continue Di A Ya Ini Teorema Kekontinuan Fungsi Komposisi Nah Ini Sebenarnya Bisa Dibuktikan Ya Kita Lihat Disini Buktinya Nah Coba 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 Kalian Fahami Pembuktian Ini Ya Kenapa Bisa Terbukti Betul Ya Ini Sudah Lihat Jelas Disini Tapi Saya Ingin Coba Kalian Fahami Kenapa Bukti Ini Menunjukkan Bahwa Teorema Ini Benar Ya Oke Ya Baik Sekian Video Pertemuan Keempat Dari Saya Mudah Mudahan Dapat Difahami Ingat Untuk Memahami Ini Kita Gak Bisa Hanya Satu Kali Melihat Saja Ya Tapi Kita Harus Berulang Ulang Ya Dan Saya Harap Kalian Semangat Untuk Mengulang Ya Insyaallah Kalau Kalian Berulang Ulang Dan Mencari Referensi Dari Yang Lain Juga Kalian Akan Semakin Faham Ya Baik Sekian Paparan Dari Saya Untuk Pertemuan Ketiga Ini Semoga Kita Tetap Selalu Dijaga Kesehatannya Dan Tetap Produktif Tentunya Mohon Maaf Jika Ada Yang Berkenan Kita Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh